Pemirsa Gubernur Jambil Haris menghadiri haul dan halal bihalal bersama masyarakat Tanjung Raden di Madrasa Saadatul Uliya, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, seperang kota Jambi. Dalam kesempatan itu, Al Haris menyebut seperang kota Jambi sudah dikenal sejak dulu adalah kota santri, karena seperang adalah pusatnya sekolah agama Islam, madrasah, dan pondok pesantren tertua. Gubernur Jambil Haris menyampaikan banyak sekali santri-santri yang lahir dari seperang kota Jambi, hingga saat ini masih banyak melahirkan santri-santri yang memahami agama. Hal tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri haul dan halal bihalal bersama masyarakat Tanjung Raden bertempat di Madrasa Saadatul Uliya, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, seperang kota Jambi, Minggu 28 April 2024. Dikatakan Gubernur Al Haris, alumni ponpes dan madrasah seberang kota Jambi ini sudah tersebar di mana-mana, baik di kabupaten kota, dalam provinsi Jambi, maupun di luar provinsi Jambi. Untuk itu dirinya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas upaya perjuangan tuan-tuan guru yang terdahulu, yang sangat luar biasa membuat sejarah di kota Jambi ini. Sampai hari ini, seberang dikenal dengan kota santri, dengan segala aktivitas agama yang luar biasa di seberang ini. Nah doa kita semua, mudah-mudian setiap waktu muncul para ulama' seberang ini. Tiap saat muncul ulama' seberang ini yang berkomitmen untuk mendidik, mengajarkan agama Islam di seberang kota Jambi ini. Bahkan hari ini, alumni seberang ini sudah nyebar di mana-mana, ditempuh, dimerangin, dibunguh. Rata-rata alumni senior itu tamat dari seberang. Baik dari Al-Jawharin, dari Satudarin, Nurul Iman, dan sebagainya. Sudah merata walhamdulillah. Oleh karena itu, tugas kami ini memberikan penghargaan, apresiasi, atas segala upaya dari ulama'-ulama' kita terdahulu, yang sudah luar biasa membuat sejarah pendidikan di Jambi ini luar biasa. Al-Haris juga menyampaikan ucapan maaf kepada masyarakat seberang kota Jambi pada momen halal-bihal tersebut. Selain itu, Al-Haris juga menyerahkan bantuan pemerintah Provinsi Jambi senilai 25 juta rupiah yang diserahkan secara simbolis kepada pengurus Madrasah Tanjung Raden. Terima kasih telah menonton!